assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di spot area channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mematikan koreksi otomatis pada keyboard Xiaomi Redmi Note 9 ketika koreksi otomatis aktif terkadang teman-teman mengetik kata kemudian mengalami tipo pada saat kita menekan spasi maka secara otomatis di koreksi menjadi kata yang tepat akan tetapi kata yang tepat itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang ingin kita ketikan sebenarnya sehingga kita perlu menonaktifkan koreksi otomatisnya tanpa berlama-lama langsung akan saya tunjukkan caranya saya akan masuk ke salah satu aplikasi dimana saya harus mengetikkan kata-kata di keyboard seperti cat di WhatsApp nah ini saya akan mencontohkan salah satu kata yang biasanya di koreksi ini saya mengetikkan cinta nah ketika kita spasi maka secara otomatis di koreksi menjadi cinta misalnya juga KMAU ini otomatis di koreksi menjadi kamu Bagaimana caranya jika kita ingin menonaktifkan koreksi otomatisnya maka hapus saja dulu semua teks pastikan tidak ada teks yang tertulis kemudian teman-teman masuk ke kotak CC 4 disini kemudian silakan teman-teman masuk ke bagian setelan di bagian bawah yang icon bergerigi ini kemudian kemasukan nah disini teman-teman silakan matikan di bagian koreksi otomatis kemudian tampilkan saran koreksi dengan demikian maka secara otomatis pengkoreksian dari sistem tidak lagi terjadi saya akan mengetik kembali kata yang tadi ketika mengetik kata cipna tadi secara otomatis di koreksi menjadi cinta nah seperti ini tadi ya tadi otomatis di koreksi dan ini sekarang tidak lagi di koreksi secara otomatis demikianlah teman-teman Bagaimana caranya mematikan koreksi otomatis di papan ketik atau keyboard Xiaomi Redmi Note 9 semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di tutorial tutorial menarik berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh